Intro Halo semua, kembali lagi di channel Arunime Anime memiliki berbagai macam genre Sport adalah salah satu genre dalam sebuah anime Belakangan ini, genre sport sangat banyak peminatnya Pada kesempatan kali ini, Arunime akan merekomendasikan beberapa anime genre sport yang sangat seru Tapi sebelum memasuki video selanjutnya Bagi yang belum subscribe video ini, ayo buruan tekan tombol subscribe-nya dan juga tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini Dikarenakan, channel ini akan memberikan rekomendasi anime yang sangat seru Karena kita tidak perlu membuang muang waktu, inilah dia 5 anime genre sport yang sangat seru Daimondo Ace Anime ini menceritakan tentang bocah SFB yang bernama Sawamura Eizun Ia hidup di sebuah desa kecil Ia suka sekali bermain baseball bersama teman-temannya Meski mereka tidak mahir, tapi Sawamura tetap senang bermain dengan teman-temannya Kehidupan Sawamura berubah saat seorang squad baseball datang ke rumahnya Squad tersebut berasal dari sebuah sekolah baseball yang terkenal bernama Shadow Sang squad tertarik dengan kemampuan melempar bola dari Sawamura Setelah disemangati oleh teman-temannya, akhirnya ia pun menerima tawaran tersebut Dia disana langsung bertemu dengan Furuya Seorang pitcher sama seperti Sawamura Furuya inilah yang akan menjadi ripple Sawamura dalam memperhubutkan posisi Ace Dari sinilah dimulainya petualangan Sawamura untuk menggapai tujuannya Yaitu menjadi pitcher terbaik di Jepang Hai Kyo Hai Kyo Anime ini adalah anime tentang bola poli Anime ini menceritakan seorang yang anak yang bernama Hinata Berawal dari menonton TV, Soyo Hinata menjadi sangat menyukai olahraga bola poli Hinata yang bersekolah di SMP yang tidak memiliki klub poli Dia pun bersikeras untuk mengumpulkan tim dengan mengajak temannya Pada akhirnya, dia berhasil mengumpulkan teman-temannya Sialnya, di pertandingan pertamanya, timnya berjumpa dengan tim calon juara Akibatnya, mereka mendapatkan kekalahan yang sangat telak Setelah mengalami kekalahan, Hinata bergabung dengan tim bola poli Karasuno Termasuk tim yang sangat kuat Dan dari sinilah dimulanya perjalanan Hinata untuk memenangkan kejuaraan nasional bersama timnya Baby Staves Anime ini bercerita tentang Maruwa Ichiro Seorang yang pintar di bidang akademi, tetapi tidak memiliki hobi atau kesenangan apapun Belajar dan mendapat nilai yang tinggi pun dianggapnya suatu yang biasa sebagai seorang pelajar Kemudian, seorang wanita yang bernama Natsu, petenis yang bercita-cita menjadi pemain profesional Mengajaknya mencoba untuk bermain tenis Dengan kemampuan analisanya, Maruwa Ichiro selalu mencatat di sebuah buku-buku Apa yang ada didapatkannya ketika dia bermain tenis Hal ini dianggap aneh oleh semua orang Tapi dengan mencatat semua itu, kemampuan tenisnya berkembang Dengan pesat sehingga semua orang mulai memandangnya Anime ini sangat cocok sekali Bagi kalian yang suka anime sport tanpa ada bumbu-bumbu kekuatan super dan ahal-ahal mistis Dikemas dengan cerita yang fresh, unik, baru dan berbeda dari anime sport lainnya Romance-nya lumayan, tapi tidak terlalu kental Dan dengan sedikit komedi tapi menghibur Pokoknya, kalian yang menontonnya tidak akan merasa kecewa Hajime no Ippo Anime ini adalah anime yang bertemakan ninju Cerita berawal dari seorang murid SMA yang bernama Ippo Ippo ini sering dijahiri oleh seorang berandalan Di suatu hari, saat Ippo diganggu oleh berandalan Ippo ditolong oleh petinju profesional yang bernama Takamura Dengan kemampuan Takamura, dia berhasil mengusir berandalan tersebut Ippo yang merasa takjub dengan kemampuannya Ingin belajar dengan Takamura bagaimana cara melakukan tersebut Di keesokan paginya, Ippo dibawa di bawah pohon oleh Takamura Dan dia ajari bagaimana melakukan jab Anime olahraga ini anime yang cukup seru Biarpun animasinya tidak begitu bagus Tetapi ceritanya bisa menunjukkan kekurangan dari animasi tersebut Slime Dung Anime ini adalah anime yang bertemakan basket Slime Dung mengisahkan tentang seorang murid Di SMA Shouhoko yang bernama Hanamichi Hanamichi Sakuragi merupakan seorang berandalan kelas berat Yang semasa SMP ditolak wanita sebanyak 50 kali Inilah yang kemudian membuatnya membenci olahraga basket Dikarenakan dia pernah ditolak seorang wanita Yang lebih memilih berpacaran dengan seorang pemain basket Ketimbang berandalan seperti Sakuragi Pertemuannya dengan Haruko Hakagi Secara perlahan mampu membuat Sakuragi mencintai Permainan bola basket yang dulu ia benci Perjuangan Sakuragi bersama Sohoko Mengarungi berbagai pertandingan dan berhadapan Dengan lawan-lawan tangguh Membuat alur cerita selendang menjadi menarik Itulah 5 anime genre sport yang seru Terima kasih karena telah menonton video ini Dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton video ini 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 Terima kasih telah menonton!